Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Saya dari Situ Moran S.M.H, bersama rekan saya, Taufik Yudistira S.H. Yang mana pada hari ini kami dari Kampen Hukum Togar Situ Moran Fum, Jakarta yang beralamat dalam perjalanan raya nomor 78 Jakarta Selatan Pasar Minggu. Di mana pada hari ini kami datang menghadiri persidangan pada hari ini, hari Senin tanggal 22 April tahun 2024. Di mana mungkin dari teman-teman media semua yang pada hari ini hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan, terkait agenda hari ini mengenai keputusan dari kain kami yang bernama Christopher Stephani Kudianto. Kami sebagai penasihat hukum dari Christopher Stephani Kudianto merasa kecewa atas penyampaian daripada Majus Hakim terkait agenda hari ini, yaitu pembacaan keputusan. Itu yang kami sayangkan pada kesempatan hari ini. Kenapa kecewa Bang? Kembali lagi, kenapa kami kecewa. Kita flashback lagi ya, terkait masalah ini kan berawal daripada adanya suatu perjanjian sewa-menyewa. Antara kain kami yang bernama Christopher Stephani Kudianto dengan saudari Jessica Iskandar. Namun, kenyataannya pada kesempatan hari ini kami tidak melihat itu terkait adanya penyampaian dari Majus Hakim terhadap si pelapor pada saat itu yang melaporkan kain kami yang bernama Christopher Stephani Kudianto. Itu tidak disampaikan, padahal kan di awal itu kan si pelapornya siapa? Yaitu si Setio Jadmiko Prabowo Putra. Seharusnya merasa menjadi korban itu siapa? Setio, bukannya Jessica. Nah, ini kenapa Majus Hakim masih menyampaikan terkait adanya kerugian daripada Jessica Iskandar. Nah, kami juga merasa kaget gitu loh. Aneh menurut kami. Seharusnya menjadi korban itu siapa? Si Setio sebagai si pelapor. Nah, ini kami kecewa seharusnya ini. Kain kami hari ini bebas, sebebas-bebas. Seharusnya itu loh. Tapi kenapa kain kami disini dipaksakan ya terkait pidanahnya, kan aneh. Padahal disini jelas-jelas adanya suatu perjanjian sewa-menyewa. Jadi di mana ranahnya? Dan ingat loh, pada saat penyampaian dari Majus Hakim ini kan kita juga kaget. Ya, mobil itu kan bukan dijual. Dititipkan. Ya, sama saudari Komang pada saat itu. Dan ini juga sudah disampaikan di persidangan pada saat itu. Bukannya dijual. Aneh, kenapa jadi dijual. Kan lucu. Nah, terkait juga masalah namanya terkait terhadap pasalnya yang disampaikan. Ini juga kita kaget lagi disini. Kenapa jadi pasal 378? Bukan pasal 372, penggelapan. Kan aneh menurut kami. Seharusnya, Majus Hakim disini cermat dalam mengambil putusan. Ini enggak. Jadi kami merasa kecewa. Hakim pada saat ini, ya, masih dalam mengambil putusannya ini masih ragu-ragu. Ya, enggak adanya keyakinan. Ini kami sayang. Kami sangat sayangkan terkait masalah ini. Itu saja sih. Apa masalah yang saya dengar? Tadi Hakim sempat ngomong bahwa mobil itu memang dijual Stefanus ke Saudara Komang dengan nilai 1,2 miliar. Ya. Dengan pembayaran berupa dicicil. Nah, ini kembali lagi waktu pada saat di persidangan, ya. Itu betul nggak, Pak? Karena gini, loh. Karena si, apa namanya, si Christopher Sepanis Budianto ini adalah, apa namanya, sebagai komisaris daripada PT Trip ID, ya kan. Dan dia juga menyampaikan juga terkait masalah ini, ya, kepada, apa namanya, dia punya rekanan bisnisnya bahwa mobil ini, ya, yang dia sampaikan ini adalah terkait masalah titipan, ya. Jadi apapun yang dititipkan di PT Trip ID ini, ya, komisaris, ya, dalam hal ini bisa juga untuk mengambil suatu, apa namanya, kepastian, ya, untuk ke depan, ya. Nah, terkait mobil yang memang ada di PT Trip ID sendiri, kan, gitu. Nah, terkait masalah ini kan juga kita juga tadi sempat menanyakan apa namanya, sangat kaget juga, ya. Kenapa jadi masalah mobil yang dititip, gitu, loh. Yang ternyata katanya dijual sama, apa, Christopher Sepanis Budianto ke Komang. Nah, ini enggak. Ini hanya titipan saja, gitu, loh. Ini ada transaksi, Bang? Ada transaksi jual beli? Di transfer ke Sepanis Budianto? Nah, terkait masalah adanya transaksi, apa namanya, transferan itu, ya, ini kan karena ada, 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 apa namanya, dari KNKB sendiri, ya, terkait masalah pada saat itu, ya, memang lagi dia, apa namanya, untuk membutuhkan suatu dana, ya, makanya dia coba untuk menyampaikan itu terkait masalah mobil tersebut, kan, gitu. Tapi bukan dijual, tapi bukan dijual, gitu, loh. Hanya untuk disampaikan untuk peminjaman dana kepada Komang. Di Gadehin? Semacam itulah namanya. Tapi kan lucunya kenapa jadi berladi dijual? Tapi memang perjanjian sana Komang ini segeri memang mau menjual, atau jual beli, atau Gadehin? Dititip, bukan dijual. Kalau saya dititip, enggak ada transaksi, Bang? Makanya kan dia kan kembali lagi sama si, apa namanya, Komang ke Kestepor Sepadus Bulianto, gitu loh, terkait mobilnya dititip, gitu, nantinya. Dan, 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 di mana nanti kalau memang, apa namanya, uang yang memang dia pegang sama Kestepor Sepadus Bulianto ini, nanti kan akan dikembalikan lagi ke Komang. Intinya itu. Bukan dijual mobilnya, ini makanya kami kaget pada saat ini, loh, penyampaiannya. Tapi, tapi kontraknya memang, apa namanya, titip, bukan jual? Perjanjian itu titip, ya, bukannya perjanjian jual, jual, beli mobil. Kenapa haknya mengirang mobil? Makanya kita kaget, kenapa ada-ada perjanjian jual, beli mobil di sini, gitu, yang seharusnya itu kan sebagai, ibaratnya kalau orang bilang, investasi lah, ya, terkait masalah, apa namanya, mobil yang dititip, ya, kepada si saudara Komang, gitu loh, apa namanya, untuk dijual, bukan dijual, untuk dititip kepada saudara Komang, supaya ada investasi ke PT. Triwadi sendiri nantinya, gitu. Terus, Pak, Pak Fik sendiri, bagaimana? Mungkin topik, Pak Fik sendiri. Tentunya untuk keputusan hari ini, kami sangat-sangat kecewa, dan terbukti bahwa Jaksa Penuntut Umum, dia tidak bisa membuktikan dakwaannya sendiri, dan berdasarkan putusan hakim tadi, putusan hakim mempermalukan dakwaan Jaksa, mempermalukan Jaksa Penuntut Umum pada hari ini. Karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum kemarin adalah pasal 372, yaitu penggelapan. Tetapi, hukumannya diponis pasal 378, penipuan. Ini berbeda nih, artinya mempermalukan Jaksa sendiri, dan juga kami yakin bahwa klien kami, ini ada indikasi, ya, dikorbankan atau ditumbalkan oleh pimpinannya. Karena posisinya, CSB ini, klien kami ini bukan seorang pimpinan. Ada pimpinannya, yaitu direktur utama yang berinisial AE, seharusnya dia yang bertanggung jawab. Dan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan, ya, di dalam kasus ini. Saya akan menguraikan atau saya akan mengungkapkan di sini, kejanggalan-kejanggalan itu. Yang pertama, CSB diponis tadi adalah penipuan. Kita lihat dulu, background dari CSB, atau latar belakang dari CSB, klien kami tersebut. Dia sudah bertahun-tahun menjadi pengusaha sebelum bekerja sama dengan Jessica Iskandar. Dia sudah menjadi pengusaha, dia sudah menjadi pebisnis muda di Bali. Dan, kita tahu kalau bisnis ada untung, kadang rugi. Itu adalah hal yang biasa, hal yang wajar. Ada untung, ada rugi. Tetapi, Jessica Iskandar, ya, tidak berlebihan jika saya menyebutkan Jessica Iskandar adalah pebisnis pemula yang belum dewasa. Kenapa? Karena dia hanya ingin untungnya saja. Dia tidak menerima kerugian. Padahal, pada saat itu, tahun 2022, itu kita mengalami zaman COVID. Ini posisinya di Bali, yang mana turis, wisatawan tidak bisa datang ke Bali. Sehingga apa? Perekonomian Bali, apalagi di Indonesia juga, terguncang. Dan bisnis perusahaan terguncang. Sehingga, mau nggak mau, Jessica Iskandar harus menerima lapangan dada. Adanya kerugian. Sama seperti pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi, intinya, dia harus menerima apa yang memang dia sampaikan pada saat itu. Betul. Di mana dia sudah menerima keuntungan. Ingat ya, di garis bawahi, dia sudah menerima keuntungan pada saat dia melakukan suatu perjanjian sewa-penyewa kepada klien kami yang bernama Bistopper Stefadis Budiato. Jangan dong, ibaratnya dia terima keuntungan. Tapi, dengan adanya kerugian, dia nggak mau tanggung jawab. Kan lucu. Ini kan sewa-sewa menjewa mobil, ya Pak. Perawat dari penjayaan sewa-sewa mobil. Tapi kerugian ini maksudnya, kerugian apa yang harus diperlukan oleh Jessica? Nah, ini makanya kita tadi jadi bingung juga. Kenapa kok yang disampaikan sama Mbak Yusakim ini kok terkait adanya jual-beli mobil, kan gitu. Ini kan nggak ada ke situ. Oke, terus menyakut dengan investasi yang tadi disampaikan itu, apakah pihak Jessica tahu waktu CSB melakukan transaksi itu? Nah, terkait masalah ada tidak tahunya dia, ya kan. Terkait masalah investasi, ya. Karena klien kami di sini sebagai komisaris, ya. Yang mempunyai kewenangan juga, ya. Terhadap usahanya, ya. Di PT Tripedinya. Makanya di sini dia coba menyampaikan bahwa semua segala sesuatu yang memang, ya, berdasarkan atau penjanjian sewa-menyewa, itu disampaikan untuk di, apa namanya, dijaminkan atau diinvestasikan terhadap, ya, apa namanya, di dalam perusahaannya itu. Jadi semuanya, ya, barang-barang yang ada di, apa, perusahaan Tripedi itu, ya, mengenai mobil segala macam, yang bukan punya jisikan doang, ya, mungkin ada pihak lain itu, ya. Itu hanya sebatas investasi. Berarti berbanding terbalik dengan apa, tuntutan yang tadi dibagi. Terbanding terbalik, ini kami sangat sayangkan. Makanya kami juga sangat kecewa, kenapa terkait pasal ini, ya, pasal yang disampaikan sekarang ke pasal 378. Tadi, ya, mungkin, Pakin bilang itu pasal alternatif itu, ya, misi 378, ya. Boleh-boleh aja, pasal alternatif itu yang mana yang seharusnya disampaikan. Alasan tadi, Pak, langsung tidak mau menyampaikan keberatan depan, Pak Delis Hakim, apa, menunggu satu minggu dulu? Kalau tadi kami coba berkonsultasi kepada kristopor Sefantes Budianto, ya, terkait putusannya yang disampaikan oleh Majelis Hakim, ya, yang mana dari kain kami ini, ya, kami merasa keberatan adanya, apa namanya, putusan, ya, terkait fonis yang disampaikan dari Majelis Hakim, terkait kain kami, yaitu 2 tahun 6 bulan, ini kami sangat sayangkan, ya. Seharusnya kain kami itu bebas dari segala tuntutan, ya, yang disampaikan oleh Jaksa Penuntun Umum. Karena kenapa berawal lagi, nih, ingat nih, ini berawal dari perjanjian sewa-menyewa, yang memang ranahannya bukan ke arah kepidanaan, namun ke arah kepidanaan, apa, kependataan. Nah, ini kami sangat sayangkan gitu loh, kalau memang dia merasa dudukkan, gugat dong. Bukan dilaporkan, tapi dia sudah menerima keuntungan, kok kenapa kain kami dilaporkan, kata ini lucu menurut kami, makanya kami tadi coba mencapai ke kain kami, ya, untuk coba menanggapi dulu, ya kan, terkait penyampaian dari Majelis Hakim, terkait pesanan ini, ya, supaya kenapa, ya, supaya kami bisa berkonsultasi dulu kepada kain kami terhadap putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim, ya, pada saat ini yang memang dari kain kami merasa sangat-sangat dirugikan, ya, terkait pesanan tersebut. Oke, Bang, 7x24 jam sebelum putusan ini, ingkrak, kira-kira tim kuasa hukum saya sendiri akan melakukan apa? Ya, kami dari tim, ya, kuasa hukum, ya, penasihat hukum dari Pandagis Tepernas Budianto, ya, kami akan coba berkonsultasi juga kepada CEO kami, ya, Pak Tata Satu Merang sendiri nantinya, ya, supaya ada penyampaian dari beliau sendiri, ya, terkait putusan hari ini, ya, apapun, ya, yang disampaikan oleh Majelis Hakim, pengadilan Negeri Dengan Selatan yang pada hari ini, ya, membacakan putusan, kami menghormati, ya, terkait putusannya. Tapi, dengan adanya penyampaian tersebut, ya, kami sangat-sangat kecewa, ya, yang seharusnya, kan, kalian kami ini bebas, ya, murni, ya, dalam hal kasus yang memang kalian kami ini, ya, jalankan pada saat ini. Itu yang kami coba sampaikan. Oke, Bang. Terima kasih. kalau 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 kamu mungkin mengikuti dari awal persidangan ya mungkin kamu tahu nih ya berapa sih nilai kerugian sebenarnya hanya satu unit mobil dan keadaan kerugiannya kau sekarang bisa-bisa ada penyampaian 9,8 itu dari mana sedangkan ingat loh penyampaian dari saat itu yang di persidangan yang disampaikan oleh pihak penggidik Porda Metro Jaya itu terkait mobil-mobilnya itu hanya sebatas patungan dari jasihkan skandal kan apa kain kami kristopo setempat budihan Bapak Budianto bukan-bukan apa-bukan ada kerugian dari jasihkan dari itu terkait pertama 9,8 miliar dan disampaikan itu sama unit mobilnya dan sekitar 10 unit itu itu mobil yang mana gitu loh ini sangat kami sayangkan patungan mobil yang mana mobil sisa dari kan itu patungan kalau mobil apat itu kan memang memang pada saat itu sudah di apa namanya dibuat investasi gitu loh tapi karena sudah ada apa namanya apa namanya sudah ada bergulir pengadaan ini kami sangat sayangkan gitu loh sudah ada penetapan di kuadab Bali khususnya mobil tersebut sudah di sana mobil objeknya itu nggak ada orang patungan semuanya makanya penyampaian dia aja kita juga bingung mobil yang mana gitu sebelumnya belum ada itu patungan semuanya ya hasil-hasil patungan dari disampaikan dengan sama si jasihkan sama si Christopher Stefanus Budianto dipegang sama dua-duanya itu di pekerja sama, ya terkait masalahnya tadi ya pedangnya semua nyawa mobil nantinya kedepannya di bagian rata belum bergulir itu dia sudah menemak untungan sebelumnya Jessica Skandar waktu itu kan sudah apa sudah disampaikan juga di pengadilan itu ada 3 tahapan dia disampaikan itu terkait keuntungan yang disampaikan oleh pihak dari Christopher Stefanus ya PT Tripadinya ke Jessica Skandar Nah karena disini kan kembali lagi Tadi dekat saya bilang Pada saat itu kan kita mengalami yang namanya Wabah COVID-19 Jadi teman-teman tau lah Bagaimana posisi pada saat itu Kita aja mau keluar aja susah Kami aja mau bersidang aja susah Semuanya harus melalui online Di rumah Nah ini bagaimana gitu Sedangkan pada saat itu perekonomian kita Memang lagi hancur-hancurnya Jadi bagaimana Kami bisa membagi keuntungan Dengan keadaan yang ibaratnya Pada saat itu memang lagi Wabah COVID-19 Nah ini kan susah gitu loh Untuk mencari keuntungan Tapi intinya Kami itu ada etikat baik Bukannya diam Untuk membayarkan Sesuai apa yang memang disampaikan Dalam perjanjian Sebegitu aja Nggak dia kabur Dia nggak lari Atau bagaimana Tapi dia punya etikat baik loh Untuk membayar Terkait Perjanjian Soemonyo pada saat itu Tapi kenyataan Karena dia sudah dilaporkan Bagaimana loh Ini kan sangat disayangkan Jadi reputasi dia sebagai pengusaha Kan anjlok Jelek Rusak Di mata umum Apalagi dia seorang bisneman Pengusaha Yang memang Di atas sini namanya pengusaha Yang dilihat apa Kepercayaan Keras Nah kalau dilihat Kepercayaan yang nggak ada Ini bagaimana Kan kasihan Itu aja sih yang bisa saya Sampaikan pada saat ini Saya ingin boleh nambahin Boleh nambahin ya Saya tadi menyebutkan Bahwa ini ada indikasi CSB Klien kami ini Ditumbalkan Atau dikorbankan Oleh pimpinan Nah jelas disitu Bahwa pembuktian Dari jaksa penuntut umum Di persidangan Justru malah menguntungkan kami Malah menguntungkan kami Kenapa Karena disitu tercantum Surat bundel Satu bundel perjanjian Itu sudah Tertera disitu Yang berjanji adalah Jessica Iskandar Selaku pihak pertama Dan PT Persona Trip Indonesia Selaku pihak kedua Artinya antara Jessica Dengan perusahaan Nah jika ada kerugian Ya kan Yang dialami oleh Jessica Entah itu dijual Digadekan Apapun Maka yang dituntut Atau yang dilaporkan ke polisi Itu adalah pimpinannya Jangan bawahannya Ya kan Pimpinannya itu Sampai sekarang Yang berinisial AE itu Pimpinan sebagai Direktur utama Menghilang Tidak pernah dimintai Keterangan Tidak pernah dimintai Kesaksian Baik itu misalnya Proses penyidikan Di kejaksaan Bahkan di pengadilan Tidak pernah Maka itu kami Mempertanyakan Kenapa Mas G Klien kami yang bertanggung jawab Terhadap kasus ini Terhadap kerugian Jessica Itu yang Ada indikasi itu Ada indikasi bahwa Klien kami Dikorbankan Dan ditumbalkan Oleh pimpinan Oke 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 Terima kasih bahan Terima kasih bahan